Oke, kita kembali lagi kita akan membahas mengenai make up tools dan hairdo toolsnya untuk pemula ya Kita mulai dari hairdo tools dulu yang harus dipersiapkan untuk teman-teman yang ingin terjun ke dunia hairdo Kira-kira apa aja yang harus dipersiapkan? Silahkan Kak Dayu dijelaskan satu persatu Sebenarnya kayak aku belum tahu sih keseluruhan nama-namanya itu apa aja tapi ya menurut istilahku aja ya Jadi yang pertama harus digarisbawahi dulu ini yang basic dulu ya Alat-alat yang diperluin itu yang pertama ini catokan genteng namanya Kalau dulu guru aku bilangnya catokan genteng Itu tuh catokan genteng itu yang bergerigi Catokan bergerigi berarti nah itu Jadi itu fungsinya buat kayak misal ada rambut kan yang lurus itu kan susah banget di kayak di sasa di styling itu susah kan Nah ini fungsinya buat dia kasih volume sama biar kalau pas di styling itu lebih kaku enak gitu loh Terus selanjutnya catok curly ini hukumnya wajib Karena menurut aku buat kasih volume sama styling buat misal yang rambutnya tipis banget tuh kan ada kan Misal ada rambut yang tipis banget ini tuh sangat berfungsi banget terus juga fungsinya buat Lebih ke ngebentuk misal kita mau bikin bentuk abdu atau yang sanggul bawah itu dia enak Ini ada takaran-takaran porsinya enggak kak kalau pakai ini atau tadi pakai yang jepit apa eh jepit catokan bergerigi Catokan genteng Catokan genteng aduh kenapa bergerigi ya itu bahasa aku bahasa MUA Itu harus panasnya seberapa misalkan takutnya kan nanti ada yang pemula dia kan nggak ngerti ya panas banget kan Untuk nanti rambutnya klien misalkan jadi ini gitu ada nggak pakarannya Dulu dulu aku sebelum sebelum kursus ya itu beraninya cuman sampai 180 derajat Oke Tapi setelah kursus kata guruku dia pakenya juga yang full yang 220 derajat jadi dari segi waktu juga lebih efisien Tapi yang penting kita tahu tekniknya aja sih maksudnya kalau kita udah tahu tekniknya seberapa pun derajat yang kita mau tuh pasti nggak bakal nggak bakal sakit tadi Nggak bakar takutnya kan Iya Oke jadi pertama dikira-kira dulu ya Terus tergantung ini juga tekstur dari rambut klien misal teksturnya udah kering bener-bener kering habis dicat atau di bleaching gitu Kita biasanya nggak berani aku aku terutama nggak berani pakai yang terlalu tinggi Oke nanti makin ini ya makin kering ya makin rusak rambutnya oke Terus ini tadi udah ya ini karena punya kutu udah saking lamanya jadi udah mati ya udah Ya udah kita yang penting nyala aja penting bisa dipakai gitu Atau kita buka koin untuk pembelian Semangat Semangat Ke hairspray dulu kali ya Ke hairspray itu aku pakai dua Jadi tapi ini yang biasanya nggak aku pakai sih tapi karena yang di warna sehari itu adanya cuma ini ya udah aku pakai ini aja Yang pertama ini Ini biasanya buat kayak base dulu kalau makeupnya ini tuh kayak primernya dulu Oke Nah ini tuh jadi barbara non aerosol dia dipakai buat Buat ngebentuk dulu ngebentuk dulu bukan belum ngenseng ini Ngebentuk dulu ngebentuk si rambutnya dulu Terus kalau udah kita ini kayak setting spraynya mua Nah Tapi biasanya aku nggak pakai yang ini biasanya pakai yang Apa Urban Decay Aduh Kalau Urban Decay buat rambut kayaknya ini deh kita bakalan rugi bandar Soalnya ini cuma buat kayak finishing doang kan jadi aku biasanya Atau nggak buat sasak yang bener-bener banyak banget tuh biasanya pakai ini Kalau nggak biasa banget aku pakai yang Yang putih itu Yang putih itu Kalau nggak aku biasanya pakai yang expert Yang hitam Harnet Ini harnet ya buat Ya taulah ya harnet buat rambut Biar nggak kemana-mana Untuk merapikan juga Oke betul Terus ini ada apa namanya Donat Donat-donatan kalau aku beli ya kan Ini tuh ada beberapa bentuk kan Ada yang kecil, ada yang beda lagi Ada yang kecil, ada yang kemaran gitu Ada yang kecil Biasanya kalau yang besar itu aku potong buat Cuma kasih volume buat yang sanggul gitu-gitu Oke Aku sebenarnya sisir nggak terlalu banyak sih Nggak pakai terlalu banyak Paling cuma 3 ini Eh 4 ini aja Ini biasanya aku buat sisir pas awal banget Mau styling aku pakai yang sisir biasa ya Sisir biasa Abis itu Ini Ini sisir sasak Sisir sasak ya Buat ngasih volume sasak sama Buat Ngasih volume rambut Ngasih volume ke rambut Bener Terus Ini Sebenarnya dua Tapi aku pakenya cuma yang Bagian apa namanya Besi-besinya ini Ini biasanya buat Kan kalau rambut abis di sasak kan biasanya Masih ada yang kayak Menggumpal Menggumpal Itu aku rapihnya pakai ini Ya Kayak gini ya Dilihat dulu biar bisa Oh ya Pakenya ini Pakainya ini aja Juga cuman Kalau ini hasilnya lebih halus Terus kalau misal Abis Makeupin model Eh Nge hairdo Si model Atau Mungkin ada Klien yang misal Retouch gitu Aku biasanya ini buat Sisir sasak Sasak yang halusin Buat ngehalusin sisir Buat ngehalusin sasak Oke Abis itu Jepit Jepit Ya aku cuman pakai Yang ini Namanya jepit buaya sih Kalau aku bilangnya Kodenya Buaya darat Ini dipakai buat Ngebagi-bagi rambut Oke Ini juga Ini versi kecilnya Ini jepit Namanya jepit Bebe Bebe Haris waduk ya Ini jepit bebe Gunung gedul banget ya Oke Kalau kita Ini apa Gak gunung gedul Jepit bebek 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 Habis itu Ada Beberapa Apa namanya Jepit Lambutnya Jepit biting Kalau orang sini bilang Ini ya Kalau orang Jawa bilang Namanya jepit biting Biting itu lidi Tapi lidi Ya Ini fungsinya buat Ya buat Apa namanya Yang menjepit Bukan Ngeset kayaknya Mengencang Nah Buat mengencangkan Buat ngikut Buat ngikut Ya Allah Kita susah banget ya Sebenernya cowok Habis itu ini Biasanya Ini ada yang versi besarnya juga sih Tapi Gak ada di sini Biasanya buat Sanggul Sanggul sama buat Ngerapihin Yang bagian-bagian Biasanya kan Kalau udah di sanggul tuh Tetep ada bagian yang Gak mau ngikut Ya ini buat Inget itu Oke Yang wajib Buat Hairstylist tuh Ini Tempatnya Ini jadi Ini fungsinya buat Kayak kita Kayak sabuk Jadi kita gak Gak perlu harus Nyiapin tempat Buat Tempat-tempat ini Tapi Kita Bisa dimasukin Jadi kita Cuman perlu Ikat pinggang ini Apa sih namanya ikat pinggang ya Ini Kayak gini Oke Jadi pakenya Nih Jadi Kita tuh gak Kesini Gitu ya Gak bolak-balik gitu Gak bolak-balik Ya Cuman itu sih Oke Simple banget Herduma Yang penting kita Tau tekniknya Tau teknik sama Gini aja Oke Baik Terima kasih Kak Dayu Semoga bermanfaat ilmunya Terima kasih kita sudah Diberikan banyak sharing Dari pengalaman Tools make up gun Terus Nanti temen-temen Kalo ada yang mau belajar Buka ini gak basic Waduh Belum ya Belum 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 Jadi mungkin nanti temen-temen kalo mau Minta Herdu Nanti boleh Hubungi Kak Dayu Ada instagramnya Ada dong Instaganya ada di At Herdu by Dayu Oke Nah temen-temen kalo mau Liat portofolinya Atau mau Di make up in Atau di Herdu Sama Kak Dewi dan Kak Dayu Boleh langsung nanti Hubungi Di Instagramnya Bisa Oke nanti Bisa aku kasih link di bawahnya ya Oke Yang ABH Ini yang shadenya So brown Implora Ini murah banget ya Ini cuma kayak 4 ribuan gitu Ini yang shadenya brown Yang 002 Ini dua ini aku mix Aku pake yang ini dulu Buat ngebingkai Terus aku isi sedikit Terus nanti aku pake yang ini Itu udah bagus banget